Israel dilaporkan melakukan serangan balasan ke wilayah yang dikuasai kelompok Houthi di Amman yang menandai serangan pertamanya atas Houthi. Dilansir Al-Jazeera pada minggu, 21 Juli 2024, tiga orang tewas dalam serangan udara terhadap kota pelabuhan yang terjadi sehari setelah serangan drone Houthi menewaskan satu orang di Tel Aviv, Israel. Militer Israel pun menyatakan mereka melakukan serangan terhadap kota pelabuhan Hodeidah di Laut Merah Yaman sebagai tanggapan atas serangan Houthi. Serangan pertama Israel terhadap Houthi di Amman itu menargetkan fasilitas penyimpanan minyak dan pembangkit listrik di Hodeidah hingga menimbulkan kebakaran hebat. Kementerian Kesehatan, yang beroperasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, mengatakan tiga orang tewas dan 87 luka-luka, banyak diantaranya mengalami luka bakar parah akibat serangan Israel. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan memuji serangan itu sebagai peringatan bagi musuh-musuh Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan pelabuhan yang dihantam jet tempur digunakan sebagai pintu masuk bagi Houthi untuk menerima senjata Iran. Menurutnya, serangan itu adalah pengingat bagi musuh-musuhnya bahwa tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!